Jadi kabel negatifnya ya, yang sebelah kiri sudah terpasang, yang sini sudah terpasang, dan yang sini sudah terpasang, tinggal yang sebelah sini ya, jadi negatif untuk yang aki ketiga, kita akan pasang. Oke, langsung kita pasang, kita pasang langsung, oke sudah masuk, dan kita kencangkan dengan kunci pas, ya, jadi cara memasang kabel akualiser, baterai akualiser, sistem 48V ya, dengan di seri 4 buah aki, atau 4 buah baterai. Nah, jadi kabelnya ya, kita kasih spiral ya, seperti ini ya, supaya terlihat lebih rapi, untuk kabel-kabel akualisernya, jadi kita rapikan dengan rapi, supaya menghindar terjadi shot juga. Ya, ya, jadi seperti ini ya, kita memakai kabel-kabel spiral. Nah, ini baterai BMS-nya, nanti bisa kita atur penempatan. Hai, jumpa lagi, channel Hari PLTS, salam sejahtera dan sehat selalu, untuk teman-teman semua. Oke jadi hari ini ya ada sharing atau berbagi Untuk di depan sudah ada aki PLTS Jadi sekarang memakai sistem 24V Nah rencana akan dirubah ke sistem 48V Jadi untuk merubah kita tinggal seri aki Empat buah berarti dia mendapat output 48V Ya jadi aki nya sudah dilepas semuanya ya dari sistem 24V Kita sudah copotkan satu persatu Dan kini kita akan rubah ke sistem 48V Jadi sebelum dirubah ke 48V Kita pastikan ya untuk tes voltasenya ya Jadi voltase aki sebaiknya harus sama Misalnya di 12V,5 ya rata-rata 12V,5 atau 0,6 Jadi hanya ada serisi sedikit supaya nanti charging atau recharging akan merata Karena di seri sebanyak 4 buah untuk menghasilkan sistem 48V Oke langsung kita cek ya voltasenya Apakah sudah rata atau belum Jadi kita menggunakan di depan sudah ada avometer Langsung kita akan cek apakah voltasenya sudah sama Ya jadi aki yang pertama ya Kita cek 12,5V ya Sudah oke Aki kedua kita tes 12,5V Oke sama Dan satu lagi 12,6V Oke berarti Satu deret aki sudah bagus Untuk empat aki ini Ya selanjutnya Selanjutnya aki yang di satunya ya Yang sebelah kanan Kita akan cek voltasenya Oke sama 12,6V Dan satu lagi Nah ini yang 11,1V ya Jadi beda sendiri ini aki Berarti kita akan Charge Agar mencapai ke 12,6V Atau 12,5V Jadi yang satu ini beda sendiri Dan satu lagi ya 12,5V Bagus Oke satu lagi 12,6V Berarti semua sudah bagus Hanya satu aki yang beda Jadi butuh di charge Supaya tidak jomplang Oke lanjut terus Kita akan rangkai Sistem 48V Aki ini Jadi untuk men-seri ya Kita sudah buat ya Dari tembaga Yang tebalnya Satu mili Dengan Lebarnya Sekitar Seperti ini ya Jadi Kita membeli Batangannya Satu batang Hanya 4 meter Kita potong-potong Atau beli Sebatang Satu meter Kita bisa potong-potong Dan hasilnya Seperti ini Jadi Dengan memakai tembaga Amper akan Semakin aktual Atau maksimal ya Dan Menjadi agak rapi Oke langsung Kita pasang ya Untuk tembaga ini Untuk merangkai seri Ya kita pasang Satu ya Jadi untuk merangkai seri Kutub positif Ketemu kutub negatif Seperti ini Jadi pastikan Kutub positif Negatif Kita seri Dan kita pasang Bautnya Ya jadi Seperti ini Cara merangkai Aki seri 48V Ya Jadi Pastikan Aki tersebut Voltasernya Sama rata Agar Charging Dan recharging Menjadi Stabil Oke setelah Terpasang ya Kita langsung Kencangkan Dengan Ponci Sok ya Jadi Dianjurkan Berhati-hati Terjadi Shot Ya kita Kencangkan Satu lagi Jadi Seperti ini Cara merangkai Aki Di seri Menjadi 48V Ya dan Pastikan Kencang ya Kalau tidak Kencang Dia akan Menimbulkan Percikan Aki Jadi Pastikan Selalu Kencang Untuk Masang Kutub Aki Positif Atau Negatif Oke Oke sudah Terpasang Jadi Seperti ini Untuk Cara serinya Dengan Tembaga Lanjut Kita seri lagi Sampai Aki terakhir Kita Kencangkan Supaya Tidak 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 Kendol Oke Sudah Kencang Pasang Ya langsung Kita Kencangkan Dengan Memakai Obeng Kunci Sob Lebih Mudah Dan Terhindar Dari Sob Jadi Seperti ini Cara Pemasangan Seri Aki Sebesar 48V Menggunakan Plas Tembaga Oke Kita Kencangkan Jangan Sampai Kendol Karena Kalau Kendol Berbahaya Ya Jadi Sudah Pencang Oke Oke Kita Tes Negatifnya Di sebelah Sini Dan Positifnya Sebelah Sini Ya Ternyata Sudah Jadi Ya Dia Menghasilkan 50V Jadi Menghasilkan 50V Kita Tes Ulang Untuk Negatif Sebelah Kiri Dan Positifnya Sebelah Kanan Ya Kita Ukur Oke Jadi Aki Kadan Full 50V Jadi Kabel Negatifnya Yang Sebelah Kiri Sudah Terpasang Yang Sini Sudah Terpasang Dan Yang Sini Sudah Terpasang Tinggal Yang Sebelah Sini Jadi Negatif Untuk Yang Aki Ketiga Kita Akan Pasang Oke Langsung Kita Pasang Kita Pasang Langsung Kabel Negatif Daripada Baterai Aqualizer Nah Ini Posisi Negatif Sudah Memakai Spoon Tinggal Kita Konflat Jadi Setelah Positif Sudah Selesai Semua Baru Ke Negatif Oke Langsung Kita Kencangkan Lahan Lahan Untuk Membuat Sistem Baterai 48V Ya Jadi Sudah Terpasang Plus Minus Plus Minus Seperti Ini Jadi Kabel Plus Minus Plus Minus Ini Plus Minus Yang Ini Plus Minus Juga Ya Jadi Sekarang Tinggal Memasang Kabel Negatif Dari Baterai Aqualizer Yang Keempat Tinggal Memasang Di Bagian Sini Oke Kita Lanjut Untuk Memasang Kabel Negatif Untuk Positif Sudah Selesai Semua Dan Negatif Juga Selesai Tinggal Satu Lagi Negatif Langsung Kita Masukkan Bautnya Dan Kita Masukkan Langsung Kepala Aki Negatif Jadi Cara Memasang Kabel Aqualizer Baterai Aqualizer Sistem 48V Dengan Di Seri 4 Buah Aki Atau 4 Buah Baterai Jadi Kabelnya Kita Kasih Spiral Seperti Gini Supaya Terlihat Lebih Rapi Untuk Kabel Aqualizer Aqualizer Jadi Kita Lakikan Dengan Plastik Spiral Menghindar Terjadi Shot Juga Ya Jadi Seperti Ini Kita Memakai Kabel Kabel Spiral Nah Ini Baterai BMS Nanti Bisa Kita Atur Penempatannya Jadi Pemasangan Baterai Aqualizer Seperti Ini Dan Sudah Selesai Dan Dia Punya Kabel Kabel Sudah Kita Susun Hasilnya Seperti Ini Agak Sedikit Rapi Jadi Posisi Baterai Aqualizer Kita Tempel Di Tengah Seperti Ini Dan Kabelnya Kita Susun Dibagi Dua Jadi Tidak Terlihat Berantakan Ya Jadi Seperti Ini Posisi Dia Punya Sekun Sekun Di Atas Dan Baterai Aqualizer Ada Di Tengah Dengan Kita Kasih Dia Punya Plastik Plastik Untuk Spiral Jadi Terlihat Seperti Ini Oke Jadi Untuk Sistem 48V Ya Dibutuhkan Baterai Aqualizer Untuk Memperpanjang Umur Aki Sehingga Aki Bisa Bertahan Lama Karena Pembagian Voltase Yang Merata Jadi Disini Saya Membuat Sistem Baterai 48V Ada 4S 2V Jadi Dua Baris Kita Paralel 4S Seri Dan Di Paralel 2 Jadi Seperti Ini Ya Jadi Sudah Selesai Seperti Ini Baterai Sistem 48V Di Seri 4 Baterai Dan Menggunakan Baterai Equalizer Sudah Ada Di Tengah Sini Oke Jadi Kita Akan Cek Voltase Output Seri Disini Ada Sistem Serinya Seri Dengan Plas Tembaga Dan Kabel Kabel Dari Baterai Aqualizer Untuk Menyamakan Voltase Ya Langsung Kita Tes Untuk Output Baterai 48V Ini Ya Bisa Menghasilkan Berapa Volt Dengan 4 Seri 2 Paralel Oke Kita Langsung Cek Dengan Multitester Menghasilkan Berapa Volt Ya Jadi Outputnya Yang Sebelah Kiri Yang Sebelah Kiri Negatif Dan Yang Sebelah Kanannya Positif Oke Kita Slipkan Langsung Dan Kita Tes Ya Jadi Terlihat 50,7V Ya Ternyata 50,07V Atau 08V Tadi Jadi Seperti Ini Cara Membuat Baterai 4 Seri 2 Paralel Sistem 48V Dengan Baterai Aqualiser Jadi 50 Ya Jadi Sampai Disini Sharing Dan Berbaginya Seputaran Cara Merakit Baterai TLPS Dengan Sistem 48V Semoga Bermanfaat Untuk Sobat Sobat Semua Hi Hi Terima kasih telah menonton!